Intro LDII Kalimantan Barat menggelar muswil yang ketujuh bertajuk SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Daerah menuju Kalimantan Barat Maju dan Inovatif Acara ini diselenggarakan di Hotel Merkir Pontianak pada Rabu 22 September 2021 Musyaorah Wilayah yang ketujuh diharapkan terpilih figur yang membawa LDII lebih maju dan inovatif Melalui proses persidangan dan aklamasi Susanto ditetapkan sebagai Ketua Terpilih DPW LDII Kalimantan Barat periode 2021-2026 Susanto menargetkan untuk memberikan kontribusi berkelanjutan melalui 8 bidang pengabdian Ia pun berjanji akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak Baik lembaga pemerintah maupun sosial kemasyarakatan Di sini kami berkeinginan untuk terus membantu pemerintah dalam rangka mengantisipasi menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Dengan harapan apa pemerintah terbantu dan kami juga akan mendapatkan kemanfaatan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Lorsan yang hadir dalam acara itu Menaruh harapan dengan terpilihnya kembali Susanto LDII ke depan bisa lebih maju Menurut Lorsan LDII sangat berpotensi menjadi organisasi yang hebat dan mandiri Lembaga dakwah Islam Indonesia ini Jauh kucu banyak di masyarakat Nah salah satunya mereka membantu masyarakat Dalam bidang dakwah Dalam bidang dakwah keagamaan Dan juga membantu masyarakat kita dalam bidang pemulihan perekonomian Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah jazakumullahu khairoh telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton